Intro Yuhuu, everybody welcome back again with me, Alderay the Lazy Mandana today Seperti yang banyak kalian minta, kali ini gue akan membahas hal-hal yang sudah di-reveal oleh Nintendo kemarin terkait Nintendo Switch Banyak hal yang menarik, mulai dari yang inovatif banget, trailer yang wow banget, dan hal-hal lainnya Yang cukup membuat kita berpikir apakah konsol ini like di beli atau tidak Nah, kalau gitu gak usah lama-lama lagi deh Gue sudah merangkum 10 hal penting yang perlu kalian tau tentang konsol terbaru dari Nintendo ini Dan gue menamakan konten kali ini dengan judul 10 hal baru Nintendo Switch So, let's begin the list guys Number 10, gue akan membicarakan terlebih dahulu tentang spesifikasi dari Nintendo Switch Nintendo Switch ini bisa dikatakan konsol hybrid karena kegunaannya yang beragam Nah, pada gamepadnya, Switch ini memiliki layar sebesar 6,2 inch dengan resolusi 720p Dengan multi-touch capacitive touch yang membuat layar ini terasa seperti layar sentuh smartphone kalian Dan berbeda dengan layar sentuh gamepad Wii U dan 3DS yang butuh tenaga lebih atau perlu stylus untuk menggunakan layar sentuhnya secara maksimal Switch juga akan diberikan internal storage sebesar 32GB dan bisa kalian tambahkan dengan micro SDXC card Switch juga akan memiliki otak Nvidia Tegra sebagai SoC untuk prosesornya Dan Switch akan mampu bermain secara lokal bersama 8 Nintendo Switch lainnya secara sekaligus Number 9, Battery Life Yap, sebagai konsol hybrid, baterai pasti menjadi aspek paling penting untuk konsol ini Dan yap, kemarin Nintendo sudah mengumumkan bahwa konsol ini akan memiliki baterai dengan daya tahan mulai dari 2,5 jam sampai 6 jam pemakaian tergantung kondisi pemakaian Sebagai contoh, Switch akan mampu bertahan 3 jam saja jika memainkan game sekelas Legend of Zelda Breath of Wild Dan akan mampu bermain hingga 6 jam jika memainkan game-game klasik Nintendo dan game-game kecil lainnya Ya, jika dilihat dari Battery Life, kayaknya bakal bawa banyak banget powerbank nih untuk yang seri berpergian dan mainin Legend of Zelda atau Super Mario yang baru Number 8, Play Mode Tipe konsol hybrid ini datang bukan tanpa alasan, tapi karena memang kegunaan Switch yang bisa menjadi home konsol ataupun handheld Dan ada 3 cara atau bentuk dalam memainkan konsol hybrid ini Ada TV Mode saat kalian memakai TV sebagai monitor atau layar utama kalian Dan ada Handheld Mode saat kalian berpergian dan memakainya secara portable Dan ada Tabletop Mode saat kalian memainkannya dengan menaruh layar Switch di meja dan kalian menggunakan Joy-Con untuk bermain bersama teman-teman kalian Number 7, Nintendo Switch Package Saat membeli Nintendo Switch nanti, apa aja sih yang akan ada dalam Box Switch? Ya, kalian akan mendapatkan Joy-Con kanan dan kiri, Joy-Con wrist straps, Joy-Con grip, Nintendo Switch dock, HDMI cable, dan AC adapter Dan nantinya akan ada 2 tipe Switch Yang satu dengan Joy-Con warna abu-abu, dan yang satu lagi dengan warna Joy-Con neon red dan neon blue Dan jangan berharap ada banaling game di dalam Box Nintendo Switch nanti, karena kalian harus beli lagi gamenya Number 6, Game Cards Yap, itu akan menjadi nama dari bentuk kaset dari Nintendo Switch Game Cards ini akan dibungkus oleh kotak sebesar kotak game PSP jaman dulu yang lumayan panjang Dan Game Cards ini bisa akan dimasukkan ke dalam reader yang ada pada atas Nintendo Switch Tapi selain membeli Game Cards, kalian juga bisa membeli game secara digital atau online lewat store-nya nanti Game-game Switch ini akan ada pada kisaran harga Rp600.000 rata-rata Seperti game-game pada konsol di PS4 dan Xbox One Ya, lumayan mahal sih ya Kalau dibilang mahal sih, mahal sih Number 5, nah melanjutin soal game pada Switch Kemarin Nintendo sudah membeberkan beberapa game yang akan rilis berbarengan bersama dengan Nintendo Switch Ada 1-2 Switch yang berisikan banyak mini game yang akan mengeksploitasi kemampuan Nintendo Switch dalam menjadi konsol hybrid Lalu ada Legend of Zelda, Breath of Wild, Armsea game tinju yang unik, Splatoon 2, Super Mario Odyssey yang sangat luar biasa unik Dan dari map-nya cukup membuat bingung nantinya map-nya akan seperti apa Karena terlihat Mario ada di kota dan ada juga di dunia fantasinya Dan ada juga kemunculan orang beneran yang lumayan membingungkan nantinya game ini akan seperti apa Selain itu, developer besar juga sudah mengkonfirmasi kehadiran game-nya di Switch Yaitu FIFA, Skyrim, Minecraft, Dragon Ball Z Dan deretan game lainnya seperti Xenoblade Chronicles 2, New Shin, Megami Tensei, Untitled Suda 51 Project Dan pastinya Mario Kart 8 akan rilis pada Switch juga So kalau dari deretan game sih, kayaknya gak perlu khawatir deh Bakal jadi pengalaman menarik juga memainkan game-game AAA di perjalanan atau dalam handheld mode Number 4, Membership Akhirnya Nintendo mengeluarkan sistem Membership seperti Xbox Live dan PlayStation Plus Fitur Membership ini berguna untuk online multiplayer dan party chat Dan akan menjadi fitur gratis terlebih dahulu sampai pertengahan tahun 2017 nanti Dan sehabis itu, kalian diharuskan membayar yang harganya belum direveal Yang pasti, jika kalian berlangganan, setiap bulannya kalian akan mendapatkan game NES atau Super NES gratis Tapi kocaknya, game-game gratis ini akan menghilang dari library kalian setiap bulannya Jadi berbeda dengan PS Plus yang memungkinkan kalian memainkan game-game gratis tersebut selama kalian masih berlangganan Number 3, Acessories Jika berbicara konsol model baru, gak lengkap rasanya kalau gak ngasih tau Acessories apa aja yang akan bisa kita gunakan Nah, Nintendo kemarin sudah membeberkan acessories apa saja yang akan bisa kita beli untuk mendapatkan pengalaman penuh dari Nintendo Switch ini Ini dia acessories yang bisa kalian beli Ada Nintendo Switch Pro Controller dengan harga $70 Ada Joy-Con Controller kanan-kiri dengan harga $80 Joy-Con kanan atau kiri dengan harga $50 Joy-Con Charging Grip dengan harga $30 Nintendo Switch Dock dengan harga $90 Dan Joy-Con Wheel seharga $15 Kalau dilihat dari harganya, sih cukup bakal merampok kita semua Apalagi pasti kita para pemain PS4 dan Xbox One akan membeli Pro Controller-nya Karena sudah terbiasa dengan model controller seperti itu Dan tambahan Joy-Con untuk main bareng sama teman-teman kita Strategi yang bagus sekali dari Nintendo untuk merampok konsumen Number 2, Joy-Con Controller Nah, ini yang paling inovatif jika berbicara soal Nintendo Switch Yap, kontrolernya Setiap Joy-Con akan memiliki full set of button dan bisa menjadi stand-alone controller Joy-Con ini juga memiliki fitur IR Motion Camera Yang memungkinkan controller ini berfungsi seperti controller Wii Bahkan sanggup untuk membaca gestur tangan kita Sebagai tambahan, Joy-Con Controller ini memiliki fitur yang bernama HD Rumble Atau fitur yang memungkinkan kita mendeteksi perbedaan getaran Atau contohnya, saat kita menggoyangkan Joy-Con Kita bisa merasakan ada berapa es batu yang ada pada gelas Fitur ini juga yang dijadikan Nintendo Switch Sebagai game tebak-tebakan bersama teman kalian Joy-Con sebelah kanan juga mampu mendeteksi Amiibo Dan Joy-Con kiri bisa melakukan screenshot dan share video permainan kalian Atau bisa dibilang ada share buttonnya Menarik banget sih Joy-Con ini Bisa dibilang inovatif banget dan mampu menarik kita Untuk bisa membeli Nintendo Switch ini Number 1 Nah, setelah mengetahui hal-hal menarik tentang Nintendo Switch Inilah saatnya untuk mengetahui berapa harga dan tanggal rilis untuk Nintendo Switch ini Nintendo Switch akan rilis pada tanggal 3 Maret 2017 Jangan nanya lagi ya Dan secara seretak di seluruh dunia yang pastinya negara yang di cover oleh jalur distribusi Nintendo Dan kita dapat membeli Nintendo Switch dengan harga 4,5 juta di Indonesia nantinya Jangan tanya lagi di kolom komen Dan pastinya akan sedikit naik tergantung toko masing-masing yang mungkin ingin dapat untung lebih besar Makanya kalau bisa belilah konsol di toko-toko game yang memang sudah menjadi toko resmi Supaya harganya sesuai dengan harga regional guys So, that's it guys Itu adalah 10 hal yang menarik dan bisa gue sampaikan tentang Nintendo Switch Semoga berguna buat kalian yang sedang menimbang-nimbang Apakah akan membeli Nintendo Switch atau tidak Tapi satu saran gue sih Jangan langsung beli pas tanggal rilis pertama kali Karena biasanya pasti masih ada kendala dan masalah lainnya Biasakan menunggu, nonton, dan baca review-review dari para user Barulah kalian bisa memutuskan akan beli atau enggak konsol ini Dan gue pengen tau nih pendapat kalian tentang konsol yang satu ini Apakah akan sukses di pasaran? Apakah kalian akan beli? Coba dong tulis di kolom komentar Gue pengen tau nih pendapat kalian So, thank you guys for watching Don't forget to like and share ya Jika video ini bermanfaat untuk kalian Dan jika kalian suka konten kayak gini Please subscribe Supaya kita bisa update konten menarik setiap harinya Dan kalian juga bisa dapetin update game dan hardware setiap harinya Lewat Instagram TheLazyMonday di AtTheLazyMonday Dan kalian juga bisa liat teaser dan behind the scene dari channel ini Di Instagram pribadi gue di AtRivaldoSantosa Dan partner gue si Sony alias OmBewok Di AtStika So, thank you guys for watching once again See you on the next video And I'll do sign out And bye-bye guys And here's